Jalan, gue gak bisa kencan sama Monika Buit gue udah abis, gelang gue dirampas Aduh, mana badan gue bubang Saya itu mengajak Indah untuk bergabung di kantor kita Bukan untuk membuatnya menjadi seperti Kam Tapi agar saya bisa selalu berdekatan dengan dia Ya ampun, ngapain nyonya liat buku beginiannya Pan maunya nyali belendung, dibunting sama Denroni Gak pantasnya liat buku beginian lagi Kecuali kalau nyonya peron ting-ting Ini bukunya Ica Ambil pungutu, pergi dari sekolah Ica Tangisan kamu belum akan berakhir Indah Sebelum papanya Ica jatuh ke pelukan saya Sini buktinya Apa imbalannya? Kalau aku memberitahukan semua rasa busuk Mas Rian sama Mas Rian Ini kan hanya masalah teknis saja Yang paling penting kemenangan ada di tangan kita Kemenangan ada di tangan Mas Rian Bukan di tangan saya Yang punya Indah yang mau kerja disini ya? Iya Indah itu nawarin tiga kali lipat gaji kamu dari gaji sebelumnya loh Oh yang bener Yaudah cepetan ambil koper, biar lu kerja rajin disini ya Sudah bilang kan Pan, bahwa Mas terpaksa melakukan hal itu Mas terpaksa mengganti angka penawaran kita di saat-saat terakhir Di depan almarhum Mama Bahwa apapun yang terjadi Kita berdua tidak akan terpisahkan lagi Oke, kalau kamu memaksa Mas untuk memilih Mas akan lebih memilih kamu daripada Monica Berarti saya sangat mas ya Pergi kamu dari sini Karina, Karina, Karina Oke, oke, oke Pergi kamu, Karina Maafkan saya Maafkan saya, saya janji Saya janji akan membayar utang-utang saya sama kamu Saya gak percaya sama kamu Benci kamu, pergi Tapi Karina, saya kan masih suami kamu, Karina Kamu bukan suami saya lagi Pergi Karina, tapi kamu gak bisa ngusir saya Karina, saya tahu semua rasa-rasa busuk kamu Serta semua buti-bukti Rahasia apa? Hah? Bukti apa? Jangan, langsung Hei Pergi Oh, kamu tidak percaya Tunggu sebentar Saya akan mempublikasikan foto-foto kamu bersama Raymond Dan akan saya hubungi semua media Dan saya yakin infotainment pasti akan tertawa dan senang melihat berita yang sangat panas ini Apalagi semua orang tahu Kalau kamu adalah janda dari Rian Dan anak kamu Pasti akan tahu juga Kalau ibunya seorang pelacur Dan bukan itu saja Saya juga akan mengungkap semua rahasia masa lalu kamu yang akan membawa kamu ke penjara Dan anak-anak kamu Pasti akan malu Kalau tahu ibunya seorang narah pidana Bajingan Saya mau bajingan Sekarang bajingan depan mata kamu Sekarang boleh jadi suami kamu Dan cuma bajingan ini Yang menjadi penentu nasib kamu serta masa depan hidup kamu Kamu tidak bisa berbuat apa-apa Sedepan kamu di tangan saya sekarang Sekarang kamu masih naik Ingin mengusir saya Saya suami kamu Dan saya berhak menikmati apa yang saya mau terhadap istri saya Dan saya juga sudah lama tidak menikmati masa-masa indah seperti lagi suami dan istri Jijik Jijik Eh Oke Kalau kamu jijik sama saya tidak masalah Paling tidak Kamu beri saya uang Uang Saya mau uang Uang Iya Masih berani minta sama saya uang Setelah kamu rampas semua harta saya Kenapa Ingat Kamu tidak boleh lupa Saya mempunyai bukti-bukti otentik Yang bisa menghancurkan kamu serta masa depan kamu Kau tidak percaya Langkah pertama saya akan menghubungi anak-anak kamu Dan menceritakan semuanya tentang kamu Siapakah ibunya sebenarnya Apa saya harus pura-pura manis dengan dia Supaya saya bisa mengambil semua bukti-bukti itu dari Ferdy Saya kira Rian sudah cerita soal vasectomy yang dia lakukan Vasectomy? Iya Makanya Rian gak bisa punya anak lagi dari kamu Indah Jadi mas Rian Iya Bisa dikatakan Mandul Padahal Saya sangat ingin memberikan mas Rian seorang anak Tapi kamu jangan terpukul Indah Bagi Rian soal anak itu tidak penting Karena dia kan sudah punya Ica dan Yuda Yang penting Rian selalu mencintai kamu Tapi Tapi apa mbak? Selama ini Rian kan sangat memaklumi kesederhanaan kamu Apalagi kamu kan bekas pengasuh dan tinggal di rumahnya Beda dong kalau harus mendampingi Rian dalam soal bisnis Jadi mas Rian ingin saya merubah penampilan saya? Iya Indah Iya Indah Karena itu Saya ingin membantu kamu Tapi sebagai teman Kita harus saling percaya Dan saling menjaga rahasia ya Rahasia? Bahwa kamu tidak boleh memberitahukan apapun Soal perbincangan ini sama siapapun Termasuk sama Rian Iya mbak Tapi soal bulan madu Kamu masih ingatkan apa yang harus disampaikan ke Rian? Iya mbak Datu Saya minta maaf Saya belum bisa menuhi janji saya Datu Ini semua gara-gara Ferdi Dia merampas semua uang saya Saya gak tau Dia punya rencana apa Datu Saya mohon waktunya lagi ya Datu Datu Saya mohon waktunya lagi ya Datu Oke 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 No problem Saya boleh ambil uangnya nanti-nanti Terima kasih Datu Saya gak tau harus bagaimana Untuk membalas budi Datu Ya saya pun senang Boleh berbisnis dengan Ibu Karina Buat hati saya ini Jadi romantik Tapi suasana disini tidak mendukung Datu Lalu sepatutnya kemana kita Nanti kalau ada waktu Saya akan kasih tau tempatnya Datu Bagaimana soal suplai material barang-barang Oh Don't worry Saya boleh atur dalam sepekan nih Kalau semua itu beres Kita akan rayakan berdua Datu Sabar ya Datu Saya janji Saya akan membalas budi Datu Mungkin kita akan merayakannya semalam Suntut Tapi bukan di sini tempatnya Ya Baiklah 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 Saya tunggu See you See you See you Selamat Eh Pan Selamat ya Salam ya buat Indah Salam ya Salam ya Salam ya Iya Ntar gue salamin Lu padahal doain gue ya Biar gue dapet cowok kaya kayak Indah Si Bagi-bagi kalau dapet ya Iya Pasti Udah Udah malam ya Lihat lah Doain ya Oke Dadah Dadah C. Vedi Ha? Uni pandai sangat Uni boleh kendali your wife Jadi YOU bought the money ya I think no problem lah Tapi ada satu soalan lagi Apa lagi? Apa betul U n n kalina Like the real wife and husband kah? Nampaknya macam mana? Ya jelas lah This is my wife Karina itu Dia itu cantik Seksi Tapi macam beruang Beruang apa ni? Beruang kutub kah? Beruang madu Ini wang dari mana? Macam tu maksud saya Kau cuma baju saya aja yang dimasukkan ke kopar, baju kamu mana? Lebih baik saya ga usah ikut mas Kenapa? Bukan semua sudah diatur Supaya kamu bisa tetap ikut Dan kita bisa bulan madu Saya ga mau kehadiran saya mengganggu pekerjaan mas Indah Justru dengan kehadiran kamu akan menambah semangat kerja saya Mas Monica lebih membutuhkan kehadiran mas daripada saya Saya ga mau ganggu mas Mas pergi saja sama Monica ya Silahkan saja mas pergi sama Monica mas Kamu kecewa kan? Mas Ini kan acara bisnis Dan Monica itu partnernya mas Wajar dong kalo dia ikut Terus kenapa kamu ga mau ikut? Karena kamu takut ga bisa bahagia nantinya? Mas Kenapa bicara seperti itu mas? Karena saya tau Indah Mas Indah Saya tau dari cara kamu mengambil keputusan Dan kamu malah menyuruh Monica menemani saya Mas Aku ga kecewa mas Aku bahagia Aku bahagia sekali Mas udah memberikan cinta yang tulus sama aku Aku juga bahagia mas Mas udah memberikan rasa hormat yang membuat aku tersancung Lalu kenapa kamu ga mau ikut? Mas Aku hanya rasa orang pengganggu mas Saya tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran kamu Indah Mas Ada saatnya mas bersama saya Dan ada saatnya engga mas Yaitu sekarang Yaitu sekarang Pada saat mas bekerja Bisa kemasin ini Bukan untuk main-main Tapi untuk kerja mas Saya ga mau kehadiran saya Mengganggu kelancaran misnis mas Saya selama ini tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran kamu Indah Hmm? Mas Saya hanya sadar mas Kalau saya ini seorang pengganggu Siapa sih yang bilang kalo kamu ini pengganggu saya? Gak ada yang bilang mas Saya cuma sadar sendiri Indah kamu jangan bikin saya bingung dong Ma! Ayah ikut judah ma! Eh 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 Ada apa sih? Ini urusan judah sama mama Indah Papa ga boleh kecampur Ayo ma! Kenapa sih Indah ga mau ikut? Aduh cantik sekali Hai Akhirnya kesampean juga Cita-cita mama pengen punya kalung berlian ini Terima kasih, terima kasih sayang Ya ma Kamu emang bener-bener anak yang baik Gak kayak Luna sama Daniel Yang selalu bikin mama pusing Mama, mam lagi itu Halo Luna Kamu kenapa sih? Tanya aja sama Mas Rian dan Mas Roni Astaga 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 Kak Ica gak mau nalak diranjangnya ma Kenapa? Takukan suara kotor Tapi kalo malam kayak gini Cintanya ini gak boleh disini Dia bisa di kamar sama Tania Tantu Tania pergi Terus? Tadi Tantu Tania nintibanya itu sama Yuda Bayi ini bikin beratangan kamar aku aja Bawa bayi ini pergi Tapi cinta ini harus ada di kasur sampai Tantu Tania pulang Enggak Pokoknya bawa bayi ini pergi Tapi kalo bayi ini tetap disini Mas Rian dan Mas Roni Pasti tau sih Kapta Tania Aku gak mau itu terjadi Kamu ini kenapa sih? Setiap ada persoalan selalu aja nyalain Mas Roni Sekarang coba kamu cerita biar masalahnya jadi jelas Dan gak bikin semua orang jadi pusing Iya pulang-pulang cembetut Dengan orang kaget aja Mas Roni harus bisa menghentikan rencana kakaknya Memangnya Mas Rian ada rencana apa? Pokoknya Mas Rian punya rencana besar Dan Mas Roni cuma dijadikan boneka Mas Rian aja Walaupun posisinya manajer disana Kalo Mas Roni gak punya kekuatan untuk membantu aku dalam perusahaan Aku berhak dong ngesel Kak, apa kakak gak sadar ya? Kalo harga dirinya Mas Roni itu udah diinjak-injak sama kakak kandungnya sendiri Tapi di matanya Mas Rian Sekarang Monika jauh lebih penting dibandingkan Mas Roni Liat aja dari perusahaan yang baru mereka bikin Kita bisa liat kan Monika lebih banyak berperan dibandingkan Mas Roni Yaudah nanti kakak akan coba bicarakan sama Mas Roni Yaudah Yaudah Cinta Aini pengen dengerin cerita dongeng kakak Yuda Ayo cerita Oke Ma Dulu ada cerita tentang Putri Tapi Putri itu cantik banget Di suatu hari Dia lagi jalan Jalan terus Abis itu Ada harimau Tau-tau dia udah kejar Kejar terus Akhirnya dia kesandung batu Abis itu Abis itu Harimaunya kan Memakan si Putri itu Dagingin harimau Wow Abis itu Dateng pangerannya Pangerannya Menolongin si Putri itu Akhirnya Harimaunya Tujuk Mati di harimaunya Aduh 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 Seru ya ceritanya Seru ya ceritanya Padahal Kamu lebih senang Kalau Indah yang ikut pergi kan Tapi aku yakin Kalau Indah punya alasan yang sangat bijak Sepertinya begitu Satu lagi Rian Kalau aku tidak ikut Aku takutnya Kamu mendapatkan masalah yang sangat rumit Ya misalnya Pada waktu kamu melakukan perjanjian Karena kan Dalam perjanjian itu Aku harus ikut tanda tangan Ya sudah lah Pokoknya kamu membicarakan hajah ini sama Indah Oke Kalau gitu nanti saya akan hubungi Indah ya Aku akan menjelaskan pada Indah dengan caraku sendiri Karena Rian hanya untukku Dan selalu jadi milikku Bukan untuk Indah Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng di bagian kanan